Halo, bertemu lagi dengan Gazzam Aleksandr. Nah, hari ini kita... Saya sedikit berbagi ya tentang makanan yang ada ciri khasnya di Meksiko. Kita bilang namanya koktel ya. Itu koktel. Maksudnya koktel di sini. Koktel macam-macam. Ada yang koktel dari udang, ada yang dari ikan. Nah, itu ya. Nah, ini dia. Ada koktel ini. Nah, ini semua koktelnya. Tapi dalamnya itu dia kasih... Ada... Ini adalah avokado ya. Avokat ya. Avokat. Nah, dalamnya itu ini udangnya. Nah, ini udang. Nah, ini udangnya. Rasanya itu asam-asam ya. Ini sausnya kayaknya ada di tomat ya. Asam-asam rasanya. Ini... Ini. Buat. 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 Buat dulu. Terus nanti makannya pakai ini ya. Dia bilang namanya di sini saladitas ya. Saladitas ya. Saladitas. Nah, itu seperti ini. Isinya dalamnya. Sudah dipotong tuh ya. Tinggal dimasukin ke dalam. Seperti ini. Tinggal dimakan seperti ini. Nah, ini. Dalamnya agak ini. Tapi rasanya asam-asam sih. Rasanya asam-asam sih. Enak. Kalau itu asam-asam. Asam. 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 Oke. Oke, dia kasih sangat kenal.